Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube PT Tenser Sinergi Indonesia. Dalam tutorial kali ini, kita akan simulasikan sebuah proses yang bernama Thermosiphon, di mana Thermosiphon ini merupakan sebuah heat exchanger pasif, yang mana nanti akan ada heat masuk dan heat keluar, dan ada pertukaran atau perubahan fase di dalam lat tersebut. Oke, langsung saja kita mulai, kita buka pertama-tama untuk Gradle CFD-nya. Di sini akan muncul sebuah kicker, di mana nanti akan kita lakukan simulasi dengan tahapan pertama adalah Pre-Processor, yang mana kita akan menyetting simulasi yang akan kita lakukan, kemudian di tahap selanjutnya ada Solver, untuk melakukan iterasi atau merunning dari simulasinya, dan yang terakhir adalah Post-Processor, yaitu untuk tempat kita nanti mengambil atau menganalisis hasil dari simulasinya. Oke, kita mulai dengan Re-Processor, di sini saya sudah siapkan untuk geometri Thermosiphon-nya, di sini saya sudah siapkan juga foldernya, oke, kita langsung saja untuk working foldernya kita sesuaikan di tempat yang sudah kita sediakan tadi. Oke, kemudian mungkin bisa kita beri nama Thermosiphon. Kita klik Create. Oke, tahap yang pertama dari sebelum kita melakukan simulasi adalah kita mengimport dulu geometri yang telah kita siapkan tadi. Kita klik di import part file, kemudian tadi kita sudah simpan untuk partnya, sebentar, jadi saya menyiapkan dalam bentuk STP. Oke, jadi kita import dalam bentuk STP. Di sini ada berbagai macam jenis soft file yang bisa, atau apa namanya, extension yang bisa Anda pilih. Di sini ada Katia, kemudian Solidwork, Inventor, dan lain sebagainya, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir dalam kapabilitasnya dalam mengimport geometri. Kita pilih STP, kemudian kita pilih. Oke, kita tunggu. Nah, di sini alat dari Thermosiphon-nya terbagi menjadi 3 domenflidah, saya bagi menjadi 3, yang pertama adalah domen evaporator yang berada di bagian bawah alat, kemudian selanjutnya adalah pada bagian tengah ini adalah bagian adiabatik, dan yang paling atas adalah bagian kondenser. Jadi nanti skemanya adalah pada bagian evaporator ini nanti akan diberikan suatu kalor, atau pemanas dari dinding luarnya ini, sehingga memanaskan fluida yang ada di dalam, atau yang ada di dalam domen fluidanya. Kemudian di adiabatik tidak ada pertukaran kalor, dan pada bagian kondenser akan dilakukan pendinginan, atau penyerapan kalor, pada bagian dinding dari domen fluidanya. Oke, kita langsung saja lanjutkan ke proses build analysis model. Oke, di sini geometrinya aman, karena memang juga cukup sederhana. Kemudian, untuk part materialnya, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu, dikarenakan nanti di dalam alat tinggi, atau di dalam domen fluidanya ini adalah suatu air, yang mana, yang pada bagian bawah adalah liquid, dan yang pada bagian atas, atau yang terevaporasi adalah water vapor, kita definisikan terlebih dahulu untuk fase gasnya, yaitu di dalam hal ini adalah gas compressible, gas compressible dari water vapor. kita pilih pada semua domen komputasi, kita apply. Kemudian, yes, kita klik saja. Oke, kemudian kita pada register region, kita tentukan terlebih dahulu, diding-diding yang akan menjadi evaporasi, yang akan terjadi evaporasi, atau pemanasan, dan juga yang akan menjadi pendinginan, seperti itu. Mungkin pada bagian bawah ini, kita beri nama evaporator. Kemudian, pada bagian atas, kita bisa beri nama condenser. Kemudian, untuk part interface, tidak perlu, volume tidak perlu, fluid region. Selanjutnya adalah, kita menyetting untuk kondisinya. Dalam hal ini, tentu saja ada aliran yang ada di dalam, domain fluida. Kita update pengaturan, defaultnya, yaitu omega ssd. Kemudian, tentu saja dalam, kasus simulasi ini, akan terjadi pertukaran calor, sehingga kita akan mengaktifkan heat, dan juga, dalam simulasi ini, kita akan melibatkan dua fase fluida, Jadi, ada fase liquid, dan ada fase gas, yaitu, water vapornya tadi. Sehingga kita aktifkan untuk free surface. Yang mana, free surface ini nanti, kita tentukan untuk, fase gasnya adalah, water vapor yang tadi, sudah kita definisikan. Sementara, untuk liquid materialnya, kita definisikan, sebagai, water compressible. Kemudian, tentu saja, karena ada proses pemanasan, sehingga terjadi proses boilingnya, atau, dan kondensasi pada bagian atasnya tadi. kita tentukan saja, untuk, boilingnya, ada di, misalkan kita, di 373 Kelvin, atau di 100 derajat Celcius. Kemudian, untuk calor laten, dari, apa itu namanya, air dan water vapor, ada di, angka, 24, 25, 25, ribu, seperti itu. Oke, kemudian, ini tidak perlu. Nah, di sini juga sebenarnya, kita bisa, dalam cradle safety, kita bisa, men-general, suatu wave, gitu ya. Cuman, dalam kasus ini, kita tidak, memerlukan, generation dari wave. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan, ke basic setting. Dalam simulasi ini, kita akan melakukannya, secara transient, di mana mungkin, kita bisa, gunakan, time step sebesar, 0,001 second, atau 1 millisecond, di mana, jika kita misalkan, mau melakukan simulasi, selama 2 detik, seperti itu ya, kita bisa, menggunakan, jumlah cycle, sebanyak, 2000 cycle, seperti itu. Sehingga, 2000 kali, 0,001, adalah 2 second. Kemudian, untuk, temperaturnya, kita, atur, sebesar, 373 Kelvin, di mana, suhu, saturasi, dari domain fluidanya, atau, dari fluida, yang ada, pada domain komputasi, kemudian, untuk gravitasi, kita tentu saja, gunakan ya, karena nanti akan, ada, efek dari gravitasi, terhadap, pergerakan fluida, gas, dan liquidnya, seperti itu. Kita bisa gunakan, untuk gravitasinya, Y, arah negatif ya, jadi, Y minus 1. Oke, kemudian, untuk kondisi awal, untuk di seluruh, apa itu namanya, di seluruh, region, kita atur, volume fraksi, dari, liquidnya, mungkin, kita, kita, atur, misalkan, semuanya setengah, atau, setengah, gas, setengah, liquid, seperti itu, dimisalkan, kemudian, juga, kita jangan lupa, atur, untuk, kondisi awal, dari temperaturnya, jadi, disini, kita inginnya, langsung, kondisi, apa itu namanya, kondisi saturated, sehingga, ketika proses pemanasan, tidak perlu ada, proses sensible, terlebih dahulu, jadi, langsung, proses latennya. Kemudian, jika sudah, liquid flow fraction, dan temperatur, kita lanjut ke, flow boundary, tentu saja, disini, tidak ada, boundary yang keluar masuk, daripada, redomain fluida, kita atur, wallnya, disini, no sleep condition, ada evaporator, dan juga, kondenser, kemudian, thermal boundary, kita, atur secara default saja, jadi, batasan, boundary, yang berada, apa itu namanya, di antara, bagian, bagian domain fluida, dengan bagian luar, tidak terjadi, perpindahan color, atau di abadi, kemudian, bagian, apa itu namanya, antara fluid, dan solid, akan terjadi, heat transfer, kosil ekonfeksi, dan juga, solid, solid, heat, ini, kita atur secara default saja, kemudian, untuk, source condition, mungkin ya, jadi, di evaporator ini, kita, gunakan suatu, apa itu namanya, suatu, heat source, misalkan, di sini, sebesar, 275, jadi, kita, modelkan, di bagian permukaan evaporator tadi, yang ada di bawah, akan mengenerate, suatu panas, sebesar 275 Watt, secara, apa, perata, seperti itu, kemudian, sementara, untuk pada bagian kondenser, ya, jangan lupa klik, tombol set, kemudian, pada bagian kondenser, kita juga, asumsikan ya, juga ada penyerapan panas, sebesar, 275 Watt, cuma, kita, gunakan, tanda minus, yang artinya, kalornya, keluar dari, domain, domain yang kita kaji, atau domain fluidanya, sehingga, kita, tulis tanda minus, seperti itu, jangan lupa klik, tombol set, kemudian, untuk fix condition, tidak perlu, kemudian, jod free service, tadi kita sudah atur, oke, kita langsung ke fill file, nah, di sini kita ingin mengatur, berapa jumlah, animasi, yang ingin kita, capture ya, atau kita dapatkan, pada pas processing nantinya, mungkin kita bisa atur, setiap 100 cycle, atau setiap, 0,1 detik, seperti itu, dan jika ingin, teman-teman ingin melihat, kondisi awal dari, domain komputasinya, bisa mengklik, output pada, initial fill, seperti itu, oke, saya rasa sudah cukup, untuk, proses, setting, dari boundary conditionnya, tahap selanjutnya, adalah kita membuat, mesh dari, domain komputasi, yang ada, seperti itu, kita buat, detail, kita buat, untuk element size-nya, homogen pada seluruh, seluruh domain komputasi, misalkan di sini kita buat, 0,01, atau satu willy ya, kita samakan saja, untuk nilainya, kemudian, oke, kita langsung create, optrinya, di sini tergenerate, sekitar 238 ribu, elemen ya, jadi masih cukup, apa namanya, tidak terlalu banyak, kemudian, untuk mesh parameter, kita bisa atur, secara detail ya, misalkan kita, pada bagian dinding, kita ingin buat, beberapa layer, supaya bisa menangkap, efek boundary layer, yang lebih baik, sebesar, sebanyak 5, kemudian, rate dari, pertumbuhan jumlah layer, atau ketebalan layer, 20% dari, layer yang lebih kecil, seperti itu, jika sudah kita klik ok, oh sorry, tadi belum saya, update, sebentar, oke, kita klik create mesh, oke, di sini, langsung mengenerate, untuk mesh, dari, poly dan hexahedral, seperti itu, jadi bedanya dengan, octri tadi, adalah octri tadi, hanya membuat, mesh dalam bentuk, hexahedral ya, jadi, jadi hanya berbentuk, kotak-kotak, seperti itu, dari, dari domain komputasi, yang ada, dibuat, dipecah-pecah, menjadi dalam bentuk, kotak-kotak kecil, atau yang dinamakan octri, sebagai, initial mesh, dari, apa namanya, dari mesh, yang akan dibuat, seperti itu, nah, final mesh-nya ini, pada mesh parameter, akan dibuat, sebagai, poliheksahedral, ya, jadi, gabungan antara, polihedral, dan hexahedral, ya, mana, hexahedral tadi, atau yang bentuk kotak-kotak tadi itu, memiliki, apa ya, keragaman, keragaman ya, pada setiap sisinya, untuk, apa namanya, besarnya, sehingga, proses komputasinya, nanti akan jauh lebih akurat, sementara, untuk bagian-bagian detail, yang ada lengkungannya, tentu saja, hexahedral kan, agak sulit untuk menangkap, belokannya, seperti itu ya, atau kurvaturnya, nah, disitu bisa ditangani oleh, bagian dari, mesh dari polihedral, yang seperti itu, sehingga, cradle safety ini, akan menawarkan, robustness, dari mesh, yang paling baik, seperti itu, oke, mungkin kita tunggu, untuk proses meshingnya, oke, proses meshingnya, sudah selesai dilakukan, disini, hasil akhir, dari jumlah meshnya, adalah, sebanyak, 342 ribu, elemen, seperti itu, tadi, peningkatannya, hal ini dikarenakan, adanya, inflation layer ya, di bagian dinding, dari nose lipnya, oke, jika sudah, kita bisa langsung execute, pengaturan yang telah kita atur tadi, oke, jangan lupa klik oke, dan execute, disini, ops, compressible fluid material, water cannot be, oh sorry, tadi kita coba, atur kembali, untuk, free surface, oke, harusnya disini, untuk liquidnya, kita menggunakan liquid, compressible ya, oke, kita execute lagi, oke, oke, jika sudah, jadi disini nanti akan tergenerate, 3 file ya, kita tutup terlebih dahulu, untuk, prep processor ya, oke, jadi disini kita, sudah terbentuk, 3 file baru ya, yang bernama, gph, sph, dan pph, dimana pph ini, membuat, file settingan-settingan, tadi kita yang, sudah kita buat, jadi, boundary condition, kemudian, mesh yang telah kita buat, ada di pph ini, kemudian, informasi per elemen, dari mesh yang telah dibuat, ada terkandung, di dalam, file gph ini, kemudian, untuk sph ini adalah, file yang digunakan, untuk kita execute, atau running, di solver cradle CFD, tab selanjutnya, kita langsung buka saja, untuk solver cradle CFD, oke, langsung kita, klik register, kemudian, kita, oke, kita cari untuk file, yang tadi, telah kita buat, file, .sph ini, kita klik, kita open, kemudian, kita klik execute, nah, proses running, akan dilakukan, selama 2000, cycle ya, yang tadi telah kita, tentukan, di cradle CFD ini, juga teman-teman, bisa mengubah, mengatur kembali ya, jumlah cycle yang ingin dilakukan, dalam proses running, jadi kita teman-teman, bisa, klik kanan di sini, change dari end cycle nya, jadi teman-teman, ngerasa tadi, mungkin, ada keliru, ketika meng-setting nya, atau mungkin, di tengah jalan, kok kelihatannya, belum cover gain, teman-teman bisa, menambahkan end cycle nya, mungkin bisa jadi 4000, seperti itu, sesuai dengan keinginan teman-teman, seperti itu, oke, nah di sini, ada estimasi waktunya, kita kembalikan lagi, keinginan 2000 ya, oke, sambil kita menunggu, proses running nya selesai, oke, proses simulasi, sudah selesai kita lakukan, mungkin kita langsung buka saja, untuk, post processor, dari, cradle CFD, kemudian kita buka, file yang telah, di running tadi, di sini kita klik, untuk yang bagian, FPH nya, dan akan muncul, gambar, dari, objek, dari termosipon nya, di sini, sebagai contoh, kita ingin melihat contour, dari, pada plane, dari alat termosipon nya, misalkan, kita ingin melihat contour, dari, 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 volume fraksinya ya, jadi, volume fraksi dari, misalkan gas nya, nah, di sini bisa terlihat, bahwa pada bagian atas, gas nya, lebih banyak, ketimbang, dari, liquid nya, seperti itu ya, mungkin kita bisa atur, range nya, dari 0, sampai 1, oke, nah, mungkin, jika ingin dibandingkan, dengan bagian awal, yang tadi, kita atur, homogen nya, 0,5, pada seluruh domain, seperti itu, nah, teman-teman, di sini juga bisa membuat, suatu animasi ya, jadi, misalkan, teman-teman, ingin membuat, sorry, ingin membuat, animasi dari, temosipon, seperti itu ya, dalam untuk mp4, misalkan, nah, teman-teman bisa, melakukan ya, jadi, teman-teman bisa, menentukan, folder yang ingin di tempat, di tempat, yang folder yang ingin disimpan, di tempat yang disimpan, kemudian, klik mp4, klik tombol start, kemudian, teman-teman bisa langsung, play, animasinya, dari cycle ke 0, sampai cycle terakhir, misalkan seperti itu, nah, di sini mulai terlihat, pada bagian pinggir, gasnya sudah mulai terbentuk, dikarenakan tadi, pemanasan ya, pada bagian dinding dari, evaporator, kemudian gasnya naik, mulai naik, atau water vaporize sudah mulai naik, kemudian pada bagian atas, di sini, dilakukan pendinginan ya, menggunakan condenser pada bagian dinding, dan seterusnya, seperti itu, oke, di sini kita lihat, oke, animasinya sudah selesai, pada kamera, tinggal klik tombol end, dan animasinya sudah mulai jadi ya, mungkin, karena hanya 2 detik, jadi agak cepat untuk, apa itu namanya, animasinya, mungkin kita bisa berlambat, di 0,25 kali, dan kita bisa repeat, untuk animasinya, oke, itu dulu yang bisa kami sampaikan, di, tutorial kali ini, jika teman-teman ada pertanyaan, terkait, simulasi, CFD lainnya, teman-teman bisa request, di kolom komentar, saya Sgandaril Mubarak, mohon pamit,